oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dokter lampu tv pada video kali ini kita akan bagikan tutorial agar apa namanya ya timah pasta ini dia lebih encer ya lebih mudah digunakan dan disini yang biasa saya pakai ini kemudian satunya lagi ini masih baru ya belum pernah kita buka mencoba kita bongkar seperti apakah isinya ketika dia kondisi masih baru ada penutup plastiknya dan bisa kita buka disini ada semacam segelnya ya segel supaya menjaga timah ini tetap lembab ya dan kita lihat disini tampilannya seperti itu bentar-bentar saya balik kita lihat disini perbedaannya kalau yang ini biasa saya pakai ini dia menggilap kalau yang ini kan agak apa namanya ngeduff ya kering ya agak kering cara mengencirkannya cukup mudah tinggal kita tambahkan ini fluk amtek atau yang sejenis ini enggak harus merek amtek karena sama saja ini ya tinggal kita tambahkan di dalamnya ini karena kemarin sudah saya tambahkan dan yang perlu diperhatikan lagi jika kamu menambahkan ini ini usahakan pastanya itu apa fluknya ini tadi jangan terlalu banyak ya jangan terlalu banyak kalau kebanyakan efeknya seperti ini nah ini ini terlalu banyak ini sehingga ketika dipakai dia terlalu encer jadi kandungan dari timahnya itu kurang begitu padat ini rencana akan saya pindah ke sini supaya dia nanti bisa apa namanya tidak terlalu tidak terlalu encer karena kemarin saya nambahnya over ini sahabat coba kita ambil ya nah ini kan kayak kering ya ini kayak kering nah ini seperti kering ya pasta kering ini kita tambahkan ke sini karena kemarin kan saya terlalu banyak ini tambahkannya ini coba kita campur disini kita aduk-aduk ya nah ini sudah mulai agak kental ya coba kita tambahkan lagi kalau dia nanti encer itu mudah ketika kita gunakan jadi kita berikan sedikit fluk sampai sesuai dengan yang kita inginkan kekentalannya ini coba saya tambahkan nggak banyak ya karena kalau terlalu banyak fluknya dia nanti juga akan apa namanya ya terlalu encer sudah lumayan kental ya kalau ini kan sangat kental sekali yang ini yang ini sangat kental ini sangat tapi kalau sudah kita campur disini dia sedikit lebih lumer dan nanti jika dirasa campurannya kebanyakan nanti bisa kita 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 tambahkan fluknya lagi ini sudah lumayan ya ini akan saya pindahkan ke situ semua kalau bisa oke saya pindahkan ini agak sulit ini sahabat lumayan penuh ya mungkin kita simpan seperti ini aja nanti jika sudah dibutuhkan tinggal kita pindah lagi ke situ tapi menurut saya ini timah seperti ini sangat amat sekali ketika kita gunakan untuk servis ya karena kita ketika masang led itu kan cuma butuh sangat sedikit sekali nah ini sudah mulai apa namanya kental sekali ya kental tapi tidak sekental yang masih baru nah ini kan masih kelihatan encer ya meskipun dia kental tapi dia encer tidak kering seperti tadi nah itulah sedikit tips pada video kita kali ini semoga ada manfaatnya bagi kamu yang apa namanya baru beli timah pasta itu sebaiknya kamu campur sedikit dengan timah nah ini ini agak banyak ini sahabat tinggal kita pindahkan nah ini kalau sudah dicampur pasta fluk atau fluk ya campur fluk dia sudah apa namanya sudah lumayan lumayan apa namanya cair ya karena menurut beberapa yang saya gunakan kalau terlalu encer juga enggak enak ini digunakan latnya akan mengambang karena kebanyakan dari fluknya intinya kalau kita pengen mencampur dengan fluk seperti ini kita harus mengira-ngira kita campurkan sedikit demi sedikit sampai dia kita rasakan mudah untuk kita pakai oke mungkin itu saja yang bisa kita bagikan semoga ada manfaatnya jika ada manfaatnya silahkan klik tombol suka dan komentar seperti apa menurut kalian tutorial ini oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video kita berikutnya bagi yang pengen ini ini solder untuk memasang chiplet bisa kamu dapatkan di toko dokter lampu tv di shopee ini masih khusus di shopee yang masih saya posting terima kasih selamat menikmati